Intro Hey guys, welcome back again dalam acara GudangGaming.com Oke guys, kali ini gue akan memberikan lo salah satu informasi yang berkena dengan gaming headset yang sedang gue gunakan ini. Lo liat kan, lampunya yang berwarna, ya kan, dan logonya mungkin banyak dari lo udah kenal dengan logo ini. Lo liat gak men, logo ini. Oke, nah, logo ini adalah gaming headset yang bernama Kronos yang dikeluarkan oleh salah satu gaming peripheral, yaitu TTI Sport. Nah, gaming Kronos ini merupakan kakak atau adek, enggak sih kakak ya, eh kakak kayaknya, eh sorry, adek. Karena yang paling mudah dan terbaru dari keluaran TTI Sport. Sebelumnya gue pernah mereview berkenan dengan headset gaming yang bernama Draco, men. Oke, karena gue sudah menemukan headset gaming Kronos ini, gue makin, eh, apa ya, makin sedikit lebih suka lagi dengan TTI Sport. Karena menurut gue Draco itu terlalu tight, ya kan, dan mungkin seri Kronos ini akan, eh, memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak ada di Draco. Nah, untuk elu yang perlu tahu, dan mungkin, eh, yang belum tahu mengenai fitur-fitur yang diberikan oleh Kronos, nah, ini dia, guys. Gue akan menjelaskan berkenan dengan Head Gaming Headseller Kronos. Oke, nah, Head Gaming Kronos ini, ya kan, selain kelebihannya yang nyaman digunakan karena mempunyai 3 seksi. 3 seksi untuk size head atau kepala kalian, sehingga nyaman digunakan, lihat tuh ya, nyaman digunakan. Lalu, headset Kronos ini memberikan suara kualitas stereo. Dan jenis kualitas suara ini yang merupakan titik bawah di mana gue jatuh cita sama gaming headset. Kenapa? Karena gue yakin setelah gue gunakan, gaming headset itu lebih nyaman dan lebih enak. Untuk digunakan baik mendengarkan musik maupun bermain game, ya kan. Kalah tuh produk-produk yang headset-headsetnya cuma keluarin bass doang, ya kan. Ini, gaming headset, lo surround, men. Stereonya surround. Selain itu, ya kan, gaming headset Kronos ini juga dilengkapi dengan controller yang keren. Keren! Ya, gue nggak tahu kerennya, tapi berfungsi dengan baik. Karena di sini, lo bisa, volume lo bisa lo besarin, kecilin, dan lo bisa memute speaker voice lo. Kalau lo sedang menggunakan voice. Dan selain itu, oke, gue akan matiin sedikit, lampunya jadi mati ya, gue cabut. Ingat, semua barang mahal itu harus dihiasi dengan emas. Nah, ini dia, gold plate USB, men, untuk mengantarkan informasi, ya kan. Dari headset lo, eh, dari komputer lo atau laptop lo ke headset atau periper lainnya, ini dia. Dan selain itu, juga kabelnya. Ini dia kabelnya, bos, yang lumayan panjang ya. Kira-kira, berdasarkan tulisan di sini, panjangnya itu adalah 200 cm. Dan bahannya pun cukup nyaman, karena apa? Tidak kaku. Lihat, lihat ya. Jadi ini rajutan. Rajutan yang cukup cantik juga, ya kan. Selaras dengan warnanya, dengan modelnya. Dan model dari Kronos itu sendiri juga keren, men. Ya kan? Di sini juga disediakan ada tiga, tiga konektor, ya kan. Yang tengah adalah USB untuk menyalakan lampunya kalau lo main gelap-gelapan. Lalu selanjutnya yang ini, yang ada merah-merahnya, nih. Lo lihat ya, ada merah-merahnya. Itu adalah untuk voice. Dan yang ini, itu untuk kualitas suara. Oke? Dan ini disediakan dengan tiga setengah milimeter jack. Gitu. Sekarang gue nyalain lagi. Gue colok, ya, jacknya. Tuh, nyalain lagi, bos. Ya kan? Suaranya juga bagus. Selain suaranya bagus juga, di sini dijelaskan bahwa. Kualitas mic-nya cukup sempurna. Dan gue udah tes, ya. Dan lo lihat, ya. Ini juga nyala. Eh. Dan earphone-nya, ya, men. Lo bisa buat flat. Flat. Gitu, ya. Jadi kalau lo masuk ke tas atau apapun itu, ya. Ya cukup nyaman dan mungkin tidak merusak, ya. Seperti headset-headset zaman bahala, men. Gitu. Ya, untuk adjustment-nya juga cukup luas, ya. Untuk menyesuaikan headset ini untuk cukup lo pakai di kepala lo. Nah, selanjutnya sesuai dengan pembahasan di sini adalah logonya. Eh, lo udah lihat logonya, ya. Ini dia. Logo titik sport bisa nyala. Dan selanjutnya adalah... Apa tuh? High performance frequency response. Yang berarti adalah frequency response itu adalah 20Hz sampai 20kHz. Untuk lo yang ngerti, mungkin lo bisa jabarin bareng gue. Tapi gue nggak ngerti. Yang pasti kualitas suaranya itu perfect, man. Dan untuk lo semua yang merasa pengen memiliki headset dari titik e-sport Kronos ini, ya kan. Kita akan memberikan lagi special rate, diskon 15%. Diskon 15%. Gue ingatkan lagi, diskon 15% untuk lo yang order melalui gudanggaming.com atau gudanggaming.tv. Lo cukup untuk meresponse atau memberikan komen pada video YouTube, channel YouTube gudanggaming. Atau di forumnya, atau di website-nya. Dan untuk term and condition pembelian, lo bisa tanyakan langsung ke staff kita, kawan-kawan kita, brother, sister kita, ya kan. Yang bertugas untuk menjawab lo semua. Gitu, guys. Nah, untuk itu, kita nantikan lagi special product buat lo semua dan special discount rate di next sisi. Oke? Thank you, bye.